aso naruhodo kita kembali lagi di aso naruhodo channel dan ini kali kedua kita tampil dan tamu kita kali ini berbeda dengan yang kemarin kali ini kita akan menampilkan tamu dari Yogyakarta Ibu Rinda Marlita Halo SMA Bopri 2 Yogyakarta dan satu lagi ini dia ketua MGMP Bali Bapak Putra Suwantara dari SMA Negeri 8 dan Pasang konnichiwa terima kasih sudah hadir di acara kita hari ini kali ini kita akan membahas tentang Jepang juga hal-hal menarik tentang Jepang kita akan membahas tentang nama Jepang sebutan Jepang selama ini kita tahu kalau dalam bahasa Indonesia sebutannya Jepang ya tapi kita begitu masuk ke apa ya belajar di universitas kebetulan kita sama-sama dari background bahasa Jepang bahasa Jepang pendidikan bahasa Jepang itu ya kita mengenal bukan Jepang disebutnya tapi nihong jauh banget ya jauh banget ya kita nggak sadar ya biasa aja kali ya Jepang udah nihong Indonesia Jepang tapi kita nggak sadar kok jauh banget gitu antara Jepang dengan nihong gitu ya kenapa bisa begitu ya kira-kira iya 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 saya juga baru tahu Sensei waktu kuliah di awal kok nihong ya beda ya sebutannya ya nihong harusnya ada ceritanya kan harusnya kenapa bisa menjadi nihong kenapa ada Jepangannya pengen tahu sekali saya juga pengen tahu sekali ini kenapa kok bisa seperti ini nggak tahu juga ya ya sama sekali nggak tahu kok bisa nihong ya kepikiran kan nggak ada mirip-miripnya gitu ya atau dari iniong kenapa ke Jepang gitu kenapa jadi disebutnya Jepang gitu kan oleh orang-orang Indonesia gitu atau oleh orang Barat dibilangin Jepang kayak gitu kan ya betul ternyata ada ceritanya menarik banget nih ceritanya ya kan mau tahu kan mau tahu mau banget kita dengar bersama-sama penjelasan dari narasumber kita Ibu Susi Ong yang akan menjelaskan bercerita tentang asal-usul dari nama tersebut silahkan Ibu Susi mohon dijelaskan Oke baik teman-teman saya akan coba menjelaskan ya negara Jepang yang kita kenal sekarang saya kira teman-teman tahu ya kalau lihat petanya gitu jadi Kepulauan ya dulu sebetulnya kerajaan kecilnya banyak sekali ya nggak ada kerajaan namanya Jepang kerajaan namanya Nihong juga tidak ada ya ada satu kerajaan diantara sekian banyak kerajaan yang namanya Yamato Yamato tuh kira-kira lokasinya di daerah sekitar Nara kemudian daerah Kioto situ ya nah kerajaan ini karena punya interaksi dengan negeri Cina mereka mengirim utusannya ke Cina ketika mereka mengirimkan utusan ke Cina kan harus menyebut diri kan dari mana nih ya nah jadi dipicarilah akal gitu ya Jepang kan adanya di sebelah timur Cina sebelah timur itu adalah arah matahari terbit oh kalau begitu kita ini Jepang kita negara kita negara matahari terbit nih Cina itu negara kan sebelah barat Jepang sebelah baratnya kan jadikan arah matahari terbenam jadi makanya surat kepercayaan ya jadi surat kan kalau dikirim oleh raja ke raja yang negara lain kan harus ada surat kepercayaan gitu karena di surat itu ditulis surat ini dari negara raja dari negara matahari terbit kepada raja dari negara matahari terbenam nah negara matahari terbit itu maksudnya negara ada di sebelah timur dari negaramu yaitu negara Cina nah dalam bahasa dalam kanji huruf kanji ya ada jadi digunakan dua huruf yang satu adalah matahari kemudian satu lagi sumber matahari itu nici ya hong hong itu sumber ya moto bahasa Jepangnya moto gitu ya jadi sumber matahari atau tempat matahari terbit artinya sebelah timur dari Cina gitu ya akhirnya dari situlah diciptakan suatu istilah istilah yang kita kenal sebagai nih hong atau matahari terbit kira-kira seperti itu nah ini kan ditulis dalam kanji kanji itu ya huruf kanjinya sama tapi dibaca oleh negara orang-orang dari negara yang berbeda di Jepang di Korea di Vietnam dulu juga ya kemudian di Cina sendiri Cina itu sangat luas ya jadi setiap daerah itu dialeknya beda-beda ya nah waktu itu orang Jepang sebagian besar itu berinteraksi dengan orang dari Cina bagian selatan nah orang-orang di Cina bagian selatan itu kalau melihat dua kanji itu mereka bacanya Jepun Jepun ya ya tapi itu urusan orang Cina yang ada urusan dengan orang Jepang nah kemudian di abad ke-13 jadi 1200-an gitu ya ya sampai sekitar 1300 gitu ya nah ada seorang pedagang ya dari Venezia Venezia itu sekarang satu kota ya sekarang masuk ke negara Itali nah ini zaman itu istilahnya traveler ya penjelajah tapi kerjaannya sih bukan cuma jalan-jalan ya dia pergi ke tempat yang jauh kemudian mencatat kan zaman dulu kalau pergi ke tempat yang jauh kan susah gitu kan ya ada hotel, ada pesawat gitu kan ya jadi terus di tengah jalan dirampok dibunuh kan gak tau makanya itu luar biasa jadi dia mengelilingi banyak negara kemudian dia mencatat nah catatannya itu itu informasi yang sangat berharga bagi orang Eropa makanya setelah dia pulang dia menerima buku wah pokoknya kaya dah ya nah si Marco Polo ini dia traveler gitu dia menjelajah ya dari daratan Eurasia ya dari Itali sekarang ya itu ada rutenya sampai lah dia ke negeri yang paling ujung ya dari daratan Eurasia yaitu negara Cina Jepang tuh gak masuk ya karena Jepang dari Cina ke Jepang tuh harus nyeberangin laut kan ya sampai lah dia di Cina jadi dia tinggal di Cina kono 17 tahun ya nah di Cinanya itu dia mendengar cerita orang-orang katanya tuh disana tuh di sebelah timur ada satu negeri ya yang berlimpahan emas emasnya banyak sekali namanya negaranya apa nah sama orang Cina jadi dikasih tau ini orang Cina bagian selatan namanya Jepun gitu ya Jepun nah jadi si Marco Polo yang denger dia kan orang Venezia orang Itali ya saya juga gak tau mereka komunikasinya pake bahasa apa ya pokoknya mungkin sambil-sambil dengan gerak-geri tangan mungkin bahasa Tarzan mungkin ya terus pokoknya dia denger orang mungkin mengatakan Jepun ya dia catat ya di catatnya itu dia tulisnya jadi Zipang jadi Z-I-P-A-N-G-U gitu kalau sekarang kita bacanya Jipang gitu tapi orang di Jama itu bacanya seperti apa kita gak tau ya sama seperti misalnya J-A-P-A-N ya kalau kita sekarang kita bacanya kalau kita di Indonesia bacanya Japan tapi orang Inggris itu ngeyel ya bilangnya itu Jepen ya bukan Japan gitu ya jadi di Jama itu tulisan Jipanggu di zaman itu bacanya seperti apa kita gak tau ya pokoknya intinya di tulisan begitulah nah si Marco Polo ini setelah kembali ke Venezia dia menulis buku judulnya The Traveler of Marco Polo ya itu tulisannya dia mengenai puluhan negara gitu yang dia jelajah salah satunya tuh dia gak pernah ke Jepang ya dia ke Cina terus di Cina dia mendengar ada cerita tentang Jibang yang banyak emasnya ya karena ditulis itu negerinya banyak emas makanya orang yang baca tuh langsung tergiur wah kita mau kesitu tuh ngambil emasnya gitu ya jadi disitu dari bukunya itu dicatat nama muncul pertama kali nama Jipanggu nah buku ini kemudian diterjemahkan kemudian dibaca oleh orang-orang di negara-negara lain di Eropa ya pertama ini orang Perancis ya jadi mereka kalau Jipanggu orang Perancis mungkin bacanya tuh agak gak serak gitu ya jadi mereka sesuaikan jadi Japong gitu Japong J-A-P-O-N ya terus kemudian dibaca oleh orang Inggris orang Inggris tuh baca Japong juga kurang serak jadi akhirnya mereka sesuaikan lagi jadi Jepang ya makanya dalam bahasa Inggris itu negara yang kata yang menunjuk negara Jepang itu menjadi Jepang nah bahasa Indonesia saya kurang tahu ya apakah dari Jepun itu ke Jepang atau bagaimana ini kurang jelas ya tapi yang jelas di Surabaya ya ada satu jalan namanya Jalan Kembang Jepun ya ada tuh Jalan Kembang Jepun ya itu karena jalan dari jaman kolonial ada sekarang mungkin namanya sepertinya tidak dibaca di Bali banyak ya jadi di jaman itu kata Jepun itu mungkin lazim gitu digunakan nah dalam bahasa Cina dialek Cina Selatan itu kata yang menunjuk ke Nihongnya itu adalah Jepun ya kira-kira begitu oh Naruhodo Naruhodo baru tahu baru tahu perjalanan nama Jepang itu ternyata keliling dunia juga keliling dunia iya betul-betul kita nggak sadar loh ini ternyata mediatornya orang Itali ya Marco Polo Marco Polo berarti yang mengubah dari Nihong menjadi yang kita kenal Jepang sekarang nih Jepen mungkin kan Jepong, Jepong kalau orang Inggris nggak pakai Ong-Ong-Ong gitu kali ya iya jadi Jepen gitu Jepen A jadi E gitu kan iya jadi Jepen kayak orang Bali itu suantara, suantare suantare menarik ya menarik banget dari Jepang, Jepen, Nihong beda banget ya Beda banget ya Kalau Malaysia biasanya Jepun Jepun Malaysia mungkin itu Jepun itu kan Sonomama gitu ya sama seperti Dialek Cina bagian selatan Mungkin karena komunitas etnis Cinanya Banyak ya jadi terpengaruh Oleh cara mereka menyebutkan Jadi Jepun ya tetap Jepun Nah mihong itu sendiri pun biasanya Dua kanji itu ini sebenarnya juga unik ya Dua kanji kannya pertama kan Misalnya Nici kan seperti Nici Yobi Bukan ni ya Nici ya Nici Yobi Nici kan ya Huruf 2 kan Hong Seharusnya kalau Nici digabung dengan Hong Seharusnya Nippong Tapi kenapa jadi Nihong itu juga Sebenarnya misterius ya saya pernah tanya ke orang Jepang Mereka juga gak bisa jawab Oh iya sensei maaf Itu ngomong soal Nippong Saya tuh dulu tahu waktu belajar itu Sensei di sekolah Belajar sejarah Indonesia Nyebutinnya ya Nippong Nippong gitu Kuliah Aduh kok jadi Nihong gitu Ya itu karena kalau untuk sejarah Indonesia Orang Jepang hadir itu ketika jaman perang Jadi ketika jaman perang memang untuk propaganda Propaganda buat Jepang adalah bangsa yang hebat ya Itu memang dikeluarkan peraturan Tidak boleh menggunakan kata Nihong Semua harus diganti menjadi Nippong Ini sekitar tahun 1930-an Sampai dengan tahun 1945 Setelah tahun 1945 Balik lagi jadi Nihong Ya itu karena itu ya Buku sejarah kita itu hanya mengangkat Jepang ketika jaman militer Itu betul Saya punya kakek Kebetulan juga polisi Zaman dulu begitu dia tahu Beliau tahu saya kuliah di sasera Jepang Oh kamu Nippong-Nippong gitu ya Bilangnya gitu Oh iya padahal saya belajarnya Oh Nihong gitu Beda lagi apa bedanya Waktu tahun 1942-1945 Waktu masuk masa pendudukan militer Jepang itu Salah satu peran Apa ya kegiatan gitu lah Bisa dikatakan yang dilakukan adalah pengajaran bahasa Jepang Ya Dan bahasa Jepangnya itu bukan Nihongo Nippong Jadi untuk generasi orang-orang Indonesia yang pernah mengalami jaman sekolah ketika jaman tiga tahun itu Ya mereka diajakannya itu Nippong Betul-betul Waktu itu yang saya ngajak saya ngomong Jepang Tapi mungkin ala militer kan Jadi agak tidak sama dengan yang saya terima waktu di kuliah gitu Ya itu jaman militer Demikian adanya Tapi kita tetap sekarang tetap pakenya Jepang Jepang ya Jadi Jepang Jepang gitu ya Jadi lebih-lebih apa kalau pakai Nippong Kayaknya agak konotasinya agak kurang bagus Gitu ya Apa kesannya gitu kan Jadi Jadi kita tetap pakai Jepang gitu kan Jepang dan orang Jepang mengatakannya juga dengan Nihongo Gitu ya Gitu deh ceritanya Ternyata Ternyata Naruhodo kita baru tahu Naruhodo Naruhodo Demikian teman-teman Penjelasan kita tentang Kenapa kita menggunakan Nama dari Nihongo menjadi Jepang Seperti itu Menarikannya Oke kita nanti akan kembali lagi Dengan tema-tema yang menarik lainnya Di episode selanjutnya Terima kasih Ibu Rinda Pak Putra Sudah hadir sebagai tamu kami Terima kasih Ibu Susi Yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua Sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati